Aku mencintai seorang pria yang dimana dia adalah cinta pertama Sebut saja Allah Kami saling mencintai sejak kami duduk di kelas 3 SMA Kami sepakat untuk melanjutkan kuliah bareng-bareng Karena kami tidak mau di pisah Namun, semua itu aku soal Kami menikah di sejak masih berlanjut di kelas 3 SMA Terpaksa kami harus berhenti sekolah Dan itu adalah hari yang sangat aku sesal seumur hidupku Karena aku harus jauh dari orangku dan keluarga ku Aku diusir dari rumah Karena kalanku yang hamil di luar nikah Sejak itu, kami pergi dari rumah Kami hidup berdua di kampung orang Nasibku hanya bisa usahkan pada seorangiku Yaitu Alex Meski dia sudah merusak masa depanku Tapi dia adalah cinta pertamaku Dan dia adalah suamiku Lalu, aku melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Kedung Hidup kami bahagia dan manis Dan keluarga yang harmonis Alex mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk hidup kami Selang beberapa tahun, aku mengandung anak kedua dari pernikahan kami Aku melahirkan anak kembar kerempuan yang cantik dan lucu Aku berarti bisa mendapatkan anak kembar dan lahir dalam keadaan normal Namun keadaan berubah tiba-tiba dan tak terduga Alex berhenti dari pekerjaannya Dia menjadi seorang pejudi, membur keras, pemain perempuan, dan pengangguran Seminggu setelah melahirkan anak kembarku Aku beri nama mereka Lisa dan Dinda Nama itu aku ambil dari namaku sendiri Yaitu Dinda, Lisa Dinda Hari itu Alex membuatku nangis dan merasa sakit dan sedih di dalam Dia mengandung salah satu anakku yang berpendah Dan menculiknya untuk diberikan kepada orang lain Dengan alasan faktor ekonomi Memang saat itu kami dalam keadaan sulit dan berada di titik terendah Tapi aku masih sanggup untuk mengurus anak-anakku Namun Alex tetap pada pendiriannya Aku diancam untuk diam dan tidak boleh melarangkan hendaknya Hari demi hari aku lalui Aku belajar ikhlas untuk kepergian Lisa di Dinda Meskipun aku selalu mencarinya kemanapun aku pergi Namun sampai saat ini aku belum menemukannya Entah dimana dia sekarang Sa anakku maafkan mama yang tak bisa menjalanku dan mengurusmu Semoga kalah kita dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kandungmu Aku tidak suka senilu Terima kasih telah mengatakan